Karena data dari Kemenhub sudah hampir 1 juta orang curi start mudik. Sudah 900 ribu orang yang sudah mudik dan yang sudah tersebar ke berbagai daerah. Apakah berarti ini memang keputusan melarang itu yang baru akan dikeluarkan melihat situasi? Tapi faktanya sudah terjadi penyebaran orang di daerah, Bapak? Kalau itu bukan mudik, itu namanya pulang kampung. Memang bekerja di Jabodetabek, di sini sudah tidak ada pekerjaan, ya mereka pulang karena anak istrinya ada di kampung. Apa bedanya Bapak pulang kampung dan mudik? Ya, kalau mudik itu di hari lebarannya, beda. Hanya perbedaan masalah waktu, Bapak. Untuk merayakan idul fitri, kalau yang naik pulang kampung itu ya bekerja di Jakarta, tetapi anak istrinya ada di kampung. Tapi itu kan hanya perbedaan timing, Bapak Presiden, tapi aktivitasnya sama. Mereka pulang dan kemungkinan membawa virus ke rumah itu juga sama. Coba dilihat juga di lapangan. Ini lapangan yang kita lihat. Di Jakarta, mereka menyewa. Ruang 3x3 atau 3x4, isinya 8 orang, 9 orang. Mereka di sini tidak bekerja. Lebih berbahaya mana? Di sini, di dalam ruangan, dihuni 9, 8 orang. Atau pulang ke kampung, tapi di sana juga sudah disiapkan isolasi dulu oleh desa. Saya kira sekarang semua desa sudah menyiapkan isolasi ini, yang pulang dari Jakarta. Lebih bahaya mana? Saya kira kita harus melihat lebih detail lapangannya, harus lebih detail angka-angkanya.